JSC Eye Hospital and Clinic selaku eye care leader di Indonesia menganggap faktis sosial operasi mata juling JSC. Ini dilakukan untuk pertama kalinya di Indonesia. Melalui pemberian operasi juling secara gratis ini nantinya dapat meningkatkan kualitas hidup penyandang strapismus di Indonesia. Hal ini selaras dengan tujuan JSC Eye Hospital and Clinic untuk terus berupaya mewujudkan visi mengoptimalkan penglihatan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Komisaris Utama JSC Group dalam Jumpa Pers di JSC Kedoya, Jakarta Barat. Juling itu bisa pada orang dewasa, bisa pada anak-anak. Pada orang dewasa, mungkin tujuannya lebih ke arah kosmetik dan percaya diri dan tampilan, karena matanya kelihatan bagus. Tapi penglihatannya mungkin sudah terbentuk sebagaimana adanya. Tapi untuk anak-anak, ini jauh lebih penting diri. Kalau untuk anak-anak, operasi bakti sosial untuk mata juling ini dengan memperbaiki julingnya, itu besar sekali pengaruhnya untuk perkembangan si anak. Masa depannya masih jauh. Dia masih bertumbuh, masih berkarir. Jadi dengan lurusnya posisi bola mata si anak, pertama tentu tampilan si anak kelihatan cakep. Kedua, si anak percaya dirinya bertambah. Ketiga, dia tidak dibuli dengan kawan-kawannya di sekolah, sehingga percaya dirinya menjadi lebih tinggi. Itu termasuk dalam visi kami meningkatkan kualitas hidup manusia. Bakti sosial operasi mata juling JSC kali ini dimulai 7 hingga 18 November 2022 di Rumah Sakit Mata JSC Kedoya. Dengan adanya kerjasama tentu semua akan bisa diatasi. Terus terang dalam pelayanan strategis hari ini, dan kita akan lakukan, dan sudah dilakukan mulai tanggal 7 sampai tanggal, kalau tidak salah, tanggal 18 nanti. Kita akan meloperasi buat grup pasien. Kedepan diharapkan, mudah-mudahan seperti harapan bergerak sebagai pombat kami, bisa mencapai 100. Terus, selenggaranya. Terus, selamat menikmati. Terus, selamat menikmati. Terus, selamat menikmati. Terus, selamat menikmati. Terima kasih.